Ribuan pendukung Hovifah Imil Padati Alun-Alun Jombang Ribuan pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, Imil Lestianto Darda telah memadati alun-alun jombang tempat digelarnya kampanyenya akbar pasangan nomor urut satu ini Minggu, 1 April 2018 Berdasarkan pantauan jawapos.com di lokasi, ribuan pendukung dan simpatisan Hovifah Imil ini sudah memadati alun-alun sejak pukul 7 WIB Mereka datang dari berbagai daerah di Jawa Timur Sambil mengibarkan atribut masing-masing partai, ribuan pendukung ini dihibur oleh artis Jebolan Dangdut Acha Demi Asia, Danang Paradana DFA bersama musisi Jalanan dan Kasidah Elkiswah Sementara Roma Irama bersama Soneta Group juga dijadwalkan menghibur ribuan masa ini Ketua Tim Pemenangan Hovifah Imil, M. Roziki memastikan dalam kampanye akbar ini para ketua umum, ketum, partai pengusung hadir Di antaranya ketum partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY Didampingi oleh Agus Harimurti Yudhoyono, Ahi, Ketum Golkar, Air Langga Hartarto, dan Ketum PPP Romahur Muziwi Nasdem yang hadir Sekjen Pak Johnny Galeit, Sekjen Pan Edy Suparno, Ketum Hanura berhalangan hadir Kata Roziki Artis Dangdut-Dangdut idol asal Banyuwangi, Danang Paradana DFA Saat tampil di panggung kampanye akbar Hovifah Imil, di Alun-Alun Jombang Minggu 1 April 2018 Artis Dangdut-Dangdut idol asal Banyuwangi, Danang Paradana DFA Saat tampil di panggung kampanye akbar Hovifah Imil, di Alun-Alun Jombang Minggu 1 April 2018 Dalam kampanye akbar ini, para Ketum dan Sekjen Partai Pengusung yang hadir ini akan menyampaikan orasi politiknya Sementara Hovifah dan Imil dijadwalkan memberikan orasi politiknya di akhir acara Hingga berita ini selesai ditulis, baik Hovifah Imil maupun para Ketua Umum Partai belum tiba di lokasi Sementara ribuan pendukung setia Hovifah Imil ini masih menikmati hiburan-hiburan yang telah disiapkan oleh tim pemenangan Untuk diketahui, pasangan calon gubernur, wakil gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, Imil Lestianto Dardak Maju dalam pemilihan gubernur, Pilgub, Jawa Timur 2018 dengan diusung oleh 6 partai politik Yakni, Partai Demokrat, 13 kursi, Partai Golkar, 11 kursi, Partai Amanat Nasional, 7 kursi, PPP, 5 kursi, Partai Nasdem, 4 kursi, dan Partai Hanura, 2 kursi Dalam pencalonannya, paslon nomor urut 1 itu menawarkan beberapa program kerja jika terpilih gelat Program-program tersebut dikemas dengan sebutan Nawa Bakti Satya Terima kasih telah menonton!